Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Dengan mata penuh waspada, pemuda itu mengarahkan pandangannya ke dahan pohon kusambi. Seekor jalak putih bertengger di sana, tanpa menyadari bahwa tubuhnya tengah jadi sasaran. Sesaat mata si pemuda mengawasi burung itu dengan tatapan tajam. Sesaat kemudian, dia memasukkan pangkal sumpitnya ke dalam mulut. Lalu ujungnya diarahkan ke atas, mengarah burung jalak yang masih tetap bertengger di sana. Dan, wush! Dari sumpit yang panjangnya sedepak, meluncur anak sumpit yang terbuat dari besi kecil tajam. Melesat deras mengarah ke tubuh burung itu. Namun sial, si burung lebih gesit. Cepat dia terbang menghindar. Anak sumpit menancap ke batang pohon kusambi dengan sia-sia. Pemuda itu tampak kecewa. Matanya mengawasi kelebatan burung jalak yang terbang menjauh entah kemana. Ia menghela nafas. Namun semangatnya tak berhenti sampai di situ. Walau agak lunglai. Dilangkahkan kakinya menyusuri jalan setapak yang membelah hutan itu. Matanya tak lepas terus menelisik dahan-dahan pohon. Mencari-cari buruan lain yang mungkin tengah bertengger di sana. Namun, sejauh mata memandang, tak tampak seekor pun burung di sana. Dia terus masuk ke dalam hutan yang semakin lebat. Mengikuti jalan setapak. Sumpit panjangnya tetap tergenggam erat di tangan kanan. Ada kegusaran di hatinya. Penat mulai menyergap tubuhnya. Jalan setapak terasa mulai menanjak. Dengan akar-akar liar saling silang di atas tanah. Dan tanah yang diinjaknya mulai lembab. Menandakan kawasan itu adalah belantara liar. Dengan pepohonan tua yang akarnya masuk jauh ke tanah. Dan menyerap air dari sana untuk diangkut ke atas. Menyusuri batang tubuhnya. Demi untuk mempertahankan kehidupannya. Langkah kaki sang pemuda akhirnya terhenti di sebuah mata air jernih. Yang airnya mengalir tanpa henti. Berlimpah. Meluap dari sela-sela akar pepohonan. Dan menciptakan sebuah kolam. Kolam itu sedalam lutut manusia. Terlihat jernih dan bening hingga ke dasarnya. Mendapati air jernih berlimpah yang sedemikian rupa. Dahada sang pemuda tak tertahankan lagi. Segera dia beranjak mendekat ke arah mata air. Dengan menjejakkan kakinya ke atas sebuah akar pohon besar. Dia berjongkok dan mengambil air. Dengan cakupan kedua tangan. Sejenak merasakan sejenak. Segarnya air yang menyentuh kulitnya yang terasa panas. Sejurus kemudian diteguknya air itu. Terasa mengalir membasahi kerongkongannya yang kering. Berkali-kali dicakupkan tangannya untuk meneguk air hingga sirna dahaganya. Ia pun menghela nafas lega. Namun mendadak malurinya terusik oleh hadirnya hawa aneh yang terasa berada tak jauh dari tubuhnya. Hawa itu hangat. Di tengah suara gemericik air yang keluar dari selak akar pepohonan. Samar dia mendengar suara geraman yang pelan dan aneh. Bulu kuduknya seketika berdiri. Perlahan dia menolak ke arah sumber hawa hangat. Yang tepat di sebelah kanan tubuhnya. Agak ke belakang. Dan betapa terkejut dia manakala bola matanya terpaku pada sosok hewan yang tengah berdiri. Berjarak sekitar satu tombak dari tubuhnya. Hewan itu tengah menatap dengan tatapan buas. Taring-taringnya terlihat tajam. Dengan hidung yang mendengus-dengus. Dan dari mulutnya terdengar geraman-geraman rendah. Di sana seekor macan gembong jantan tengah berdiri. Pemuda itu diam terpaku. Otaknya berputar cepat. Nyawanya tengah terancam kini. Macan gembong itu tampak kelaparan. Setiap saat binatang buas itu bisa saja menerkamnya jikalau dia melakukan sedikit gerakan saja. Saat itu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri yang bisa dicobanya adalah dengan memanjat salah satu pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu. Dia harus bisa memanjat dengan secepat-cepatnya sebelum tubuhnya diterkam dan dicapik-capik oleh macan lapar tersebut. Jantungnya berdetak kencang. Sudut matanya melirik ke beberapa batang pohon yang sekiranya mudah dipanjat dan tidak licin. Satu-dua batang pohon yang ada di dekatnya terlalu besar dan licin. Matanya berputar. Terus mencari-cari. Tubuhnya diam dengan ketegangan yang luar biasa. Lalu, dengan mata binar dilihatnya di sebelah kiri dari tempatnya berjongkok. Ada sebatang pohon yang tidak begitu besar, namun tumbuh cukup tinggi dan tegak. Diamatinya dengan seksama batang pohon itu. Ada dahan mencuat dari batangnya, kira-kira setinggi tubuh manusia dewasa. Dahan itu cukup kokoh. Otaknya dengan cepat memperhitungkan beberapa langkah yang harus diambilnya untuk bisa mencapai pohon itu. Dan berapa cepat dia bisa memanjatnya. Lalu, dengan menarik nafas panjang, secepat kilat dia bangkit dan berlari kencang ke arah batang pohon tersebut. Macam gembong yang tengah kelaparan itu sigap. Matanya awas. Kepalanya sontak mendongak dan mengaum. Binatang buas itu lalu bergerak cepat memutar tubuhnya mengejar mangsanya yang tengah berlari. Pemuda itu berlari secepatnya meraih pohon yang dituju, dan berhasil. Diraihnya dahan itu, sekuat tenaga, diangkatnya tubuh untuk memanjatnya. Terkaman macam gembong lewat, hanya seujung rambut dari telapak kakinya yang sempat menggantung. Pemuda itu terus meraih dahan-dahan lain yang lebih tinggi. Sekejap saja, tubuhnya telah naik lebih tinggi, tanpa luka sedikitpun. Di bawah sana, macam gembong menggeram, sembari menatap tajam ke atas. Beberapa kali tubuhnya mencoba menerkam dengan cara melompat, namun selalu gagal. Sembari terus memperlihatkan taring-taringnya, macam itu berjalan memutari pohon, dengan tatapan mata tetap tertuju ke arah mangsanya. Sosok yang kini tengah bertengger di atas pohon, menelan ludahnya, yang mendadak terasa getir. Hampir saja hidupnya berakhir sebagai santapan siang binatang liar, yang kini tetap mengawasinya dari bawah. Nyawanya selamat. Entah sampai kapan, dirinya harus bertengger di atas dahan seperti itu, sembari menanti binatang kelaparan yang tengah mengincarnya itu pergi. Dengan ngeri, diperhatikannya macam gembong, yang masih tetap menunggu di bawah. Apa yang harus dia lakukan untuk mengusirnya? Sepertinya tak ada jalan lagi kecuali harus menunggu, hingga ia benar-benar lapar dan pergi dengan sendirinya untuk mencari mangsa lain. Dicarinya tempat sandaran yang lebih nyaman, ditemukannya sandaran yang nyaman, dan dengan hati-hati disandarkan punggungnya. Penat yang dirasa, yang sempat hilang karena ketakutan yang melandanya tadi, kini muncul kembali. Sejak pagi, semenjak keluar dari desa, dia belum makan sesuap nasi pun. Perutnya keroncongan, dia membayangkan biungnya, yang mungkin kini sedang mencari-carinya. Terbayang kemarahan biungnya, jika mengetahui dirinya kembali bermain-main masuk hutan lagi. Dan betapa akan panik biungnya, jika lo mengetahui saat ini, detik ini, nyawanya sedang terancam. Pemuda itu mendesah ketika dilihatnya dari atas, macan gembong itu kini malah duduk sembari mengibasi-baskan ekor. Duduk menanti dengan setia, menanti mangsanya lengah agar dia bisa menerkamnya. Pemuda itu mengumpat kecil, binatang idan. Ketika sedang mengamati binatang itu, sang pemuda mendadak tersentak. Waktu dilihatnya, sang macan berdiri dengan sikap sembari mengaum. Apalagi ini? Dilihatnya, macan gembong itu kini tengah menatap ke arah lain. Taring dan cakarnya siap untuk menerkam. Dengan awas, sang pemuda itu mengikuti arah pandangan sang macan. Dan betapa terkejut ketika didapatinya di sana. Tak jauh dari pohon tempat dia menyelamatkan diri. Kini seorang lelaki dengan pakaian abu-abu, tengah berdiri dengan gagah. Tepat berlawanan arah dengan sang macan yang siap menerkam. Gila orang itu. Desis sang pemuda. Dia terus mengawasi dengan tegang, apa yang bakal terjadi di bawah. Macan gembong itu mengaum liar dan siap menerjang. Pemuda itu sontak berteriak. Paman! Lari! Namun terlambat, sang macan telah bergerak menerkam. Cakarnya yang tajam, sudah terentang seiring laju tubuhnya. Sang pemuda di atas pohon memekik. Dia yakin, sebentar lagi tubuh lelaki yang terbalut busana abu-abu itu, akan jatuh di terkam tubuh macan yang sebesar anak sapi. Sebentar lagi, tubuh lelaki itu akan tercabik oleh cakaran dan gigitan yang mematikan. Sebentar lagi, darah akan muncrat dari luka gigitan dan cabikan. Tubuhnya akan koyak-moyak. Dan sang macan akan berpesta. Menikmati makan siangnya. Makan siang daging segar manusia. Terima kasih telah menonton!